All right Zoro free time skip temen-temen ya ini harganya murah banget cuman 300an gue yakin semua pasti bisa beli lah ya soalnya gue banyak diprotes gitu kan dari kemarin bang main karakter yang bayarnya mahal mulu dua ribu dua ribu pakai gempas sekali-sekali main karakter yang murah banget main karakter gratis ya udah gue mulai dari Zoro dulu temen-temen ya karena Zoro murah banget nih harganya cuma 300 jadi gue yakin ya paling nggak kalian pasti bisa beli lah ya dari uang pertama kalian gue yakin uang pertama kali 500an ya kalian pasti bisa beli lah Zoro ini dan kita lihat Zoro ini worth it apa enggak ya teman-teman ya bagus apa enggak dan gue minta sama dulu harus soalnya kemarin gua nggak bisa nggak bisa live untuk Minecraft karena gue ketiduran serius gue ketiduran jadi ya 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 udah lah ya nanti malam gua ngemen-mencaps nih serius nanti malam nanti malam gua nggak akan ketidur lagi di sumpah-sumpah gua mengancoba gila ketiduran sumpah Oke langsung cuy kita ke training aja ya Oke ini dia teman-teman Zoro free time skip ya simple sih ini sudah simpel banget skill-skillnya ya skill pertama Onigiri udah jelas ya kayak dia kayak ya kayak teleport sedikit gitu dong temen-temen dan itu tahu gua ngerusak break deh kayaknya ya skill kedua saikuru itu pasti sih itu pasti rusak break sih skill ketiga Toru Oke Oh ini ini lebih enak dipakai di kombo di atas menurut kita coba ya kita coba yang skill ketiga waktu kita kombo di atas nih gue tahu langsung di kombo ini hahaha ini kalian pakainya mesti kombo di atas cuy mesti kombo kombo di udara ya bentar gua coba kombo di udara pencet apa ya Oh tuh kayak gitu tuh 12 ke atas tiga Aduh bentar 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 ini ada susah temen-temen kita coba ya 123 ke atas Toru Onigiri saikuru no kayak gitu temen-temen ya eh rada susah sih ya udah kita coba skill keempat dulu ya finishing slay ya temen-temen ya finishing slay oh oke wah itu itu bahaya tuh tadi barusan temen-temen ya karena kita eh nge-stack tuh jadi itu nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai kalau nggak kalau bukan finishing ya eh oke itu sedikit bahaya sih jadi misalnya dia 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 pakai skillnya abis itu dia kayak nge-stack sebentar gitu loh temen-temen dan itu itu bahaya menurut gua ya kalau misalnya udah kalian pvp ya jadi lebih baik finishing slay dipakai untuk nge-finish ya namanya finishing slay kita coba lagi sekali lagi deh nanti kita diem nih demen sakit 25 tapi itu kita diem beberapa saat gitu loh dan itu bahaya banget kalau lagi pvp ya coba kita coba combo lagi atau atau enggak dulu deh kita coba skill mana aja yang rusak blok ya Onigiri iya kan merusak blokan merusak blokan atau dia tembus blok bahkan gua atau juga coba saikuru pasti rusak ya ini rusak blok skill ketiga ya Toru enggak Toru yang ngerusak blok ya skill kedua sama skill pertama tuh ngerusak blok oke gigi juga sih gigi juga sih nah sekarang tinggal kombonya aja nih kombonya gue belum dapet nih coba mm-hmm Toru Onigiri saikuru ya kayak gitu ya ya kombo kayak gitu kombo kayak gitu temen-temen ya Jadi eh eh kalian combo dulu kombo M1 lalu kalian Toru karena kayaknya Toru itu sedikit ngestun deh Toru lalu sedikit ngestun kalian bisa langsung Onigiri atau saikuru ngasih Onigiri dulu sih Onigiri dulu kalian pindah ke belakang dia baru abis itu kalian saukuh saikuru ya soalnya kalau kalian saikuru dia akan mental kebelakang sih jadi kalian nggak bisa Onigiri nanti Oke kita coba WD dulu simpel banget WD nggak ada lagu nggak ada apa-apa ini karakter 300 sih Oke kita WD kayak gini gigi 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 banget nih gua demen banget pas Zoro lagi pakai itu ya ini free time sekali banget ya skill pertama Onigiri sama deh Oke demesnya pun sama ya demesnya pun sama cuy what Oke itu kayaknya ngerusak blok juga sih kita coba lagi ini rusak blok apa enggak ya coba ya Oke tembus blok juga ya skill kedua Tatsumaki terbangin ke atas Oke kombo gimana tuh kombo-nya mesti terbangin ke udara lagi skill ketiga yakuhachi polda ho oh itu enak banget tuh itu bisa dari jarak jauh sepertinya ya oke skill ketiganya supaya rupanya bisa dipakai bawa jarak jauh kayaknya ya bener-bener skill kedua gue coba dulu ya kombo-kombo-kombo-kombo naikin ke atas katsu maki terlambat ya maaf maaf guys maaf guys skill ketiga yakuhachi ponho ya bener bisa pakai darah jauh ya oke skill keempat sekarang aduh abis awakeningnya bentar-bentar aja kita pakai skill keempat Yasaga rasu uh oke itu lumayan sakit sih lumayan sakit eh coba kayak gimana kayaknya rada susah itu mesti deket sih itu mesti kombo banget banget temen-temen kalian kombo-kombo-kombo baru kalian skill keempat ya Yasaga rasu ya oke cuy gua udah dapet nih skill-skillnya kombo-kombo juga ya kayaknya udah dapet lah ya kita langsung aja coba kerenket temen-temen ya let's go oke temen-temen jadi Zoro ini waduh udah sang sega tuh Zoro ini mesti kombo banget sih temen-temen ah oke gua salah kombo-kombo-kombo skill kedua kombo-kombo skill keempat terus oke kayak gitu kombo temen-temen ya jadi kalian terbangin dulu ke atas pakai Toru atau pakai apapun caranya lalu kalian pencahin break dia pakai Saikuru lalu kalian pakai finishing slay kalau bisa nih gua nggak bisa pakai finishing slay karena aduh aww that's hurt man udah pakai pakai kaki nggak tuh finishing finishing oke day oke rada enak sih pakai Zoro rada enak sih oke tapi kenapa gua ngerasa base-nya sebelum awaken lebih bagus daripada kali pas wikin ya Oke tau aww aww gua mati Oke gua mati Oke ini gua atau temen-temen ya ini gua nggak nggak dapet sih main pakai Zoro ya gua nggak tahu jadi ya kita coba aja ya gua gua sebenarnya kurang suka emang karakter Zoro ya oke 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 bahaya banget itu bahaya banget sumpah gua nggak tahu sama sekali sang skill-nya kayak gimana cuy dia bakal nyerangnya gimana gua nggak tahu cuy tapi yang pasti kita nggak boleh sampai kena skill yang tadi tuh deh yang bisa jadi yang bisa dari radar jarak jauh itu bahaya banget tuh kita kena ke-2 aww onikiri gue juga bisa onikiri cuy finishing oke ah itu bahaya banget kan itu bahaya banget sih skill keempat finishing slay itu bahaya banget karena kalian kalian nge-stuck ya kalau kalian pakai itu bahaya banget sih Wah gua nggak bisa sih ini susah sih joro pakainya Oh di kiri Oke tapi gua ngeblok loh oke gua ngeblok bahaya itu bahaya banget bye Iya kan itu bahaya banget skill keempat Aduh kenapa sih gua pakai mulu udah tahu udah tahu susah itu skill keempat dan jangan dipakai cuy skill keempat tuh namanya finishing jadi kalian masih pakai untuk finishing eh tapi gua penasaran gitu kan Oh di giri nggak mati lagi aja eh 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 oke bye masih bisa menang kan nih kita aduh gua sekarang cuy kalau gua bisa W kan gua menang sih kalau bisa W kan ya mampus gua nggak bisa skill gua pakai Oke dari gue 3-1 gua kalau gua nggak tahu gua bakal menang apa enggak teman-teman kita tapi ya kita coba aja oke nah skill kedua finishing bodoh sebuah pakai Oduh dia wakan lagi dia wakan gua juga wakan mau nggak mau ya kita wakan komo 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 dia pakai Ken dong dia pakai Ken coy Oni giri kabur waaah hatimu skillnya lumayan oke sih juru waktu udah wakan ya lumayan lah apalagi ini nih ini jarak jauh lumayan banget Oni giri oke apa dia akan Oh no Oh no I'm dead I'm dead oke I'm dead dia punya Ken Busyoku haki anjir dia punya Ken Busyoku haki cuy itu itu ngeselin banget sumpah oke gua ngakui gua kalah cuy walaupun tadi kita sedikit hampir menang ya sedikit hampir menang nah ya sudah lah ya gua kurang suka sih Zoro ya pribadi gua ya personal test gua kurang suka Zoro sih tapi kalau misalnya kalian suka ya go for it men kita coba dua kali lagi deh alright lawan siapa gua Luffy gua benci lawan Luffy tidak ibu aku benci lawan Luffy sumpah gua benci banget lawan Luffy nggak wong skill skill kedua oni giri bye aww aduh gua benci banget sama Luffy dia pakai skill pertama dia bakal pakai skill pertama oke skill keempat terus 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 aww finishing yes ah oni giri kena bye oke sumpah ngeselin banget lawan Luffy ya eh eh nggak kena hahaha gua udah tau tuh Luffy tuh kalau dari jalan-jalan pasti pakai skill pistol ngeselin banget aww oh kena 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 yeay terus kombo 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 aww tapi nggak apa kita udah bikin dia setengah darah enak sih base nya Zoro tuh enak temen-temen ya kenapa kombo kombo itu bagus banget nah kombo yang itu tuh aww eh oni giri finishing slay matikan enak cuy base nya tuh enak banget sumpah base nya enak banget simple simple tapi enak gitu loh dia bakal skill lagi aww gua lupa itu ngerusakin blok aww gua mati oke i'm dead i'm dead i'm dead oke nggak apa nggak apa nggak apa walaupun kita nggak berhasil ngelukain dia sama sekali anjir tadi ngeselin banget ya oke gua harus aww eh 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 berani cuy mana cuy eh 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 oke oke bahaya kita mesti awaken 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 gua gak mau gua gak mau gua gak mau kalah awaken Tatsumaki oke oke bye 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 kita bisa menang gak ya dia tinggal satu nyawa dia pasti bakal awaken sih aww dia pasti bakal ee ini skill keempatnya gigi banget nih yasagurasu ya ee kabur 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 jangan sampe kalah dia bakal pake third gear uuuh gua tuh sampah banget sih gerakan sumpah oh mati gua mati gua mati oke oke gua gak tau apakah gua kalah apa enggak temen-temen non luffy luffy ngeselin banget jangan sampe dia pake third gear nya dia third gear itu bahaya banget uuh skill kedua uuh oh ini giri gak kena oke uuh third gear nya itu loh temen-temen aduh ngeselin banget sumpah third gear nya ya sudah lah ya susah 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 ini karakter kayak luffy ini ini masih masih lebih powerful menurut gua daripada Zoro ya Zoro Zoro oke lah temen awakening nya gimana gitu awakening nya ya kalo menurut gua sih awakening nya kurang banget bahkan dibanding base nya aja bagusan base nya kalo menurut gua ya hehehe skill-skill nya ya skill-skill nya itu lebih bagus base nya daripada waktu Zoro waktu awakening gitu cuman ya oke lah kita coba sekali lagi sekali lagi oke please banget jangan luffy lagi kek lawan siapa gua Shinji kah Shinji sepertinya ya oke lawan Shinji gua juga jarang banget lawan Shinji jadi gua kurang tau skill ketiga hmm hmm oke skill hmm oh ini giri oke back back skill sumpah skillnya Zoro kalo base tuh enak banget temen-temen bukan yang skill Toru skill Saikuru tuh udah kayak auto aim gitu loh kayak area dia sebenernya ya lebih ke area cuma makanya enak banget gitu tapi ow ga bisa di block lah oh ini giri ga kena kan ayo wah tuh kan dia kayak auto aim cuy mana dia oke oke sini gua pengen finishing dia cuy dia ada skill kayak Zoro gitu ya tuh Zoro ngesen banget sih finishing die oke namanya aja finishing ya emang harus dipake buat finishing sih gg sih enak sih Zoro temen-temen kalo kalian suka main mainnya apa hmm oh ini giri ah oke 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 back 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 berbahaya kalo menurut gua temen-temen ya base nya tuh jauh lebih enak daripada eh pas Zoro awakening kalo menurut gua ya entah kenapa skill skillnya tuh lebih lebih enak gitu hmm nah kombo 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 onigiri enak banget sumpah skillnya Zoro tuh pas-pas blast enak loh oh kayak auto aim gitu nih nih yang Toru nih no satu finishing oke kebur mati dan gua nge-stuck di bawah dan gua nge-stuck ibu ibu gua nge-stuck ibu gua nge-stuck ibu gua nge-stuck ah onigiri gua nge-stuck gua nge-stuck tolong gua nge-stuck aduh benci banget gua kalo nge-stuck ini bahaya banget nih finishing oke kombo 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 skill ketiga Toru kombo aduh harusnya gua harusnya gua banting kebawah lagi ya oke saikuru gak kena mampus gua onigiri gak kena juga hahaha jangan sampe awaken deh ini awaken lebih baik dipake kalo kalian butuh darah aja sih menurut gua ya aww oke oke aduh kena dong gua oh tidak oke back 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 kita tinggal pake pake Toru doang Toru enak banget sumpah Toru soal dari jarak jauh pun itu kayak kayak auto gitu loh nih nah kombo aduh salah gua harusnya gua onigiri dulu guys kalo kalian abis Toru harus biasakan onigiri dulu finishing finishing itu dari sedikit lagi tinggal di finishing Vincent tinggal di finishing gua finishing aja finishing bye sumpah tinggal di finishing doang lama banget gila gak itu finishing juga auto aim nih skillnya semua auto aim anjay cuman oke lah ya oh gak kena skill pertama onigiri nah baru skill kedua saikuru nah kayak gitu temen temen ya jangan pake saikuru dulu cuy karena kalo kalian saikuru dia mental dia mental 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 kebelangan gitu jadi pastikan kalian abis Toru kalian onigiri dulu finishing oke ya gak kena Toru skill pertama onigiri saikuru aduh gak mati dong oh gak apa-apa tinggal finishing setelah mati dia udah kita weken deh weken deh weken 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 akhirnya menang juga gua ini skill keempat 2 ini gerakan sampah banget sumpah gak bohong ini gerakan sampah banget sumpah yang tatsu mati ya cipro gak kena dong ih gerakan itu loh temen-temen gak enak oh gerakan enggak enak sumpah kalo udah awaken ini 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 sampah banget sih itu sampah banget sumpah sampah banget hahaha Kita cuma bisa pake skill ketiga ya Onigiri Tatsumaki Bye I win I win, oke Gimana ya Zoro ini Kita menang satu kali loh teman-teman, gila Lawan Luffy kalah Tadi pertama kali lawan siapa tuh Lupa gue, kalah juga Kalau menurut gue ya teman-teman ya Kalau kalian baru pertama kali Main Mendingan jangan beli ini sih Kalau menurut gue ya, soalnya ini tuh Apa ya, kalian mesti jago banget Kombo sih, mesti jago banget Yang namanya kombo sama Timingnya mesti tepat banget, jadi gue yakin Orang yang biasa pake ini buat rengkat, itu dia pasti Udah jago banget teman-teman, gue jarang sih ketemu dia Pas rengkat, jarang, jarang banget Jarang banget, jarang banget, cuma pernah ketemu satu kali Apa selama ini gue pernah main ABA ya Cuma pernah ketemu satu kali gitu, jadi Dan biasanya orang yang main ini Pasti jago banget, karena dia pasti jago kombo Jago timing segala macem teman-teman ya Jadi kalau kalian mau mastering, sebenernya ini hebat juga Zoro ini mantep juga buat mastering teman-teman ya Kalau misalnya kalian mainnya base mode mulu Nah itu gigi banget tuh Tapi awaken-nya, gimana ya awaken-nya ya Skillnya rada kurang sih Skill yang enak dia pas awaken tuh Cuma skill yang onigiri Sama yang Hiyachi Pounho doang Yang skill ketiganya Skill keempatnya sampah Sampah kenapa? Karena dia lama banget gerakannya gitu ya Gak bisa ngejar Kalau misalnya dia bisa ngejar itu pasti bagus Cuma sayangnya Gerakannya lama gitu Jadi mesti bener-bener musuhnya itu deket banget Nge stun Baru kalian pake skill keempat Dan itu Itu yang bikin susah sebenernya sih Jadi kalian mesti ancurin dulu block dia Baru abis itu kalian kombo-kombo-kombo Baru skill keempat pas lagi awaken ya Itu baru sakit banget Tapi kalau enggak ya udah sampah banget Itu skill gak berguna sama sekali teman-teman ya Oke teman-teman Jadi itu dia untuk Zoro pre-time skip Kalian komennya di bawah cuy mau karakter apa lagi ya Kalau bisa karakter-karakter yang gratis Kalau enggak yang harganya murah teman-teman ya Gue pengen coba selesain yang harga-harga itu murah-murah dulu ya Buat player-player baru lah gitu kan Kalau misalnya mahal-mahal kayak Aizen gitu Ngomel mereka ngomel gitu Kemahalan bang Aizen mahal gak bisa beli gitu ya Yaudah lah ya Kalau bisa Kalian pilihnya tuh karakter-karakter yang murah-murah Kayak Sasuke gitu ya Kayak Siapa lagi? Yang murah-murah lah pokoknya teman-teman ya Bakugo tuh murah juga ya Oke teman-teman Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa nanti malam kita akan live Minecraft Multiplayer teman-teman ya Dan malamnya lagi kita akan main Minecraft hardcore Pasti Pasti malam Malam tenang malam Yang malam gue pasti main tenang-tenang Enggak gak bakal ketiduran lagi teman-teman Oke Itu aja untuk video kita kali Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa jumpa share teman-teman kalian Supaya channel pengembangan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya